Akhirnya pihak Bino School Serpong mengambil tindakan tegas atas ulah geng tai, termasuk anak Vincent Rompis. Secara resmi, para pelaku bully yang dilakukan oleh anak Vincent Rompis kena dropout. Tak main-main, Bino School Serpong memutuskan untuk mengeluarkan semua pelaku bullying, termasuk anak Vincent Rompis. Sekolah itu juga memberi sanksi disiplin keras untuk sejumlah siswa yang turut menjaksikan bullying tersebut, namun tidak melakukan pencegahan. Diketahui, untuk menyekolahkan anak-anaknya di Bino School Serpong, orang tua pelaku bullying harus mengeluarkan dada yang tak sedikit. Berdasarkan informasi yang beredar, Bino School Serpong untuk SMA tahun 2015-2016 mematok rincian biaya sekolah, yaitu uang pangkal Rp105 juta, SPP Rp8,7 juta, biaya seragam dan buku Rp4 juta, sampai dengan Rp5 juta. Sementara itu, pihak Bino School sudah memberikan pernyataan resmi terkait kasus bully yang terjadi. Bino School menerapkan zero tolerance policy terhadap tindakan kekerasan, baik secara fisik, fisikis maupun emosional. Pihak sekolah mengecam segala bentuk kekerasan, baik di dalam maupun luar sekolah, yang bertentangan dengan nilai-nilai yang dijunjung tinggi di lingkungan sekolah. Menghadapi insiden ini, pihak sekolah mengaku memprioritaskan perhatian dan upaya untuk mendukung pemulihan korban secara fisik, fisikis maupun emosional, serta seluruh murid sekolah yang ikut terdampak. Terus seksikan dan jangan lupa follow dan subscribe Facebook, Instagram, dan Youtube Mancara MasinPos. Agar sampai jumpa di pos, tidak ketinggalan info padari dari kita. Sampai jumpa! Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!